Lesti dan Rizky Bilar ikut terjun bantu Palestina hingga semua orang Palestina bahagia. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi dua dari sekian figur publik yang turut mendukung kebebasan Palestina. Sikap mereka ini disampaikan keduanya melalui unggahan Instagram masing-masing. Terlihat Lesti dan Bilar menghadiri sebuah acara yang menyuarakan dukungan untuk Palestina. Bantuan kemanusiaan dari warga Indonesia untuk Palestina. Lesti mengaku ia dan sang suami diberikan kepercayaan untuk ikut memberikan bantuan kemanusiaan yang diperuntukkan bagi masyarakat Palestina. Di unggahan yang berbeda, Bilar pun tampak melakukan aksi nyata. Suami Lesti itu lelang mobil mewah yang nanti uangnya bakal didonasikan untuk Palestina. Dengan kerendahan hati saya dan dengan penuh keikhlasan izinkan saya untuk melelang mobil pertama saya. Yang mana tentunya banyak sekali kenangan di dalamnya. Dan tentunya saya Rizky Bilar akan menyalurkan dan menyerahkan 100% hasil dari lelang mobil ini untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Atas apa yang mereka lakukan, Lesti dan Bilar menuai pujian dari netizen. Beberapa dari mereka memberikan apresiasi dan mendoakan supaya rezeki mereka lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini saya terus mengikuti apa yang terjadi di Palestina, baik lewat TV ataupun lewat sosial media. Dan kemarin saya mendengar cerita langsung dari Bang Onim sebagai saksi bagaimana penderitaan dan perjuangan warga Gaza di Palestina. Jujur sebagai manusia hati saya tersentuh dan terkutuk untuk bisa membantu setidaknya bisa sedikit meringankan penderitaan dari mereka. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya dan dengan penuh keikhlasan izinkan saya untuk melelang mobil pertama saya. Yang mana tentunya banyak sekali kenangan di dalamnya. Dan sekedar intermezzo, ini mobil yang saya dapat dulu dari syuting iklan pertama saya saat itu. Dan buat kalian yang tertarik untuk membeli mobil pertama saya ini, silakan melakukan penawaran pada pola komentar di bawah ini. Dan tentunya saya Rizky Bilar akan menyalurkan dan menyerahkan 100% hasil dari lelang mobil ini untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Nantinya segala prosesnya akan diperantarai oleh Bang Onim dan juga setiap tahapannya tentunya akan saya publish untuk tujuan transparansi. Dan mudah-mudahan insya Allah hal kecil yang saya lakukan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang berada di sana. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Salam kemanusiaan.